Selamat malam. Selamat malam kepada teman-teman semua ya. Semoga selalu sehat. Jumpa lagi di kanal YouTube saya. Jadi di malam hari ini saya mencoba untuk berbagi informasi ya kepada teman-teman terkait dengan adanya bursa karbon di Indonesia atau IDX karbon begitu ya. Nah ini saya juga baru menemukan ya laman resmi dari IDX karbon atau bursa karbon di Indonesia ya. Yang menurut saya ini informasinya sangat menarik untuk bisa kita bahas terutama untuk teman-teman yang memang area risetnya pada akutansi untuk karbon gitu ya. Kemudian sustainability accounting dan area riset sejenis begitu ya. Jadi ini saya rasa salah satu informasi yang bisa teman-teman pakai juga ya dalam proses penelitian gitu ya. Nah informasi mengenai bursa karbon ini itu bisa teman-teman jumpai di laman resminya di idxcarbon.co.id ya. Jadi ini menurut saya sebuah laman yang bagus ya yang meskipun praktek bursa karbon ini masih baru di Indonesia tapi pemangku kebijakannya itu mencoba untuk memberikan sebuah laman yang interaktif menurut saya yang informasinya informasinya cukup untuk memberikan gambaran kepada kita yang awam ini apa sih bursa karbon itu gitu ya. Oke mungkin coba kita bedah satu-satu menu yang ada di idxcarbon ini ya dan kira-kira informasi apa yang bisa kita peroleh gitu ya dari laman resminya begitu. Jadi begitu teman-teman buka laman resminya itu nanti akan ada gambaran awal seperti ini ya bergabunglah bersama kami gitu ya untuk mempercepat target net zero emission Indonesia gitu ya. Nanti kita bisa klik join us yang di bawah ini juga sama dengan yang join us di atas. Dan di sini menariknya itu sudah dua bahasa ya yaitu bahasa Inggris ya ini dan bahasa Indonesia. Begitu ya kita buka yang bahasa Indonesia saja. Kemudian kalau kita ke bawah nah ini ada apa ya ada informasi begitu ya bahwa komitmen dari pemerintah Indonesia menuju masa depan rendah emisi. Itu dijelaskan bahwa dalam COP21 ya di Paris gitu ya terdapat sepakatan dunia yaitu yang teman-teman yang mungkin risetnya dalam akutansi untuk karbon gitu ya atau sustainability accounting pasti sudah paham ya mengenai Paris Agreement begitu. Kemudian nanti Indonesia itu juga ada istilah yang namanya NDC ya atau Nationally Determined Contribution begitu. Jadi pemerintah itu mencanangkan target penurunan emisi secara sukarela sampai tahun 2030 dan diharapkan kalau tidak salah ya tahun 2060 itu sudah zero emission di Indonesia gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang meneliti nilai ekonomi karbon itu sudah ada di peraturan presiden ya nomor 98 tahun 2021 terkait dengan nilai ekonomi karbon. Jadi untuk teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana cara menentukan nilai ekonomi karbon di Indonesia itu sudah ada di peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 gitu ya. Jadi ini informasi yang sangat baik menurut saya. Nah kemudian di sini juga dijelaskan sebagai dukungan ya untuk pencapaian NDC Indonesia jadi BI itu mengembangkan EDX karbon yang mengakomodasi kebutuhan perdagangan karbon di Indonesia. Jadi untuk mendukung NDC itu diperlukan adanya infrastruktur perdagangan karbon ya di bawah otoritas jasa keuangan. Jadi ada empat prinsipnya yaitu transparansi, efisiensi, likuiditas, dan kemudahan akses. Nah ini yang menarik untuk saya ya. Jadi teman-teman semua IDX karbon itu menggunakan teknologi blockchain ya. Nah ini yang menurut saya sangat menarik ya bahwa mungkin kalau di bursa saham juga saya belum temukan informasi apakah bursa saham itu menggunakan teknologi blockchain ya. Nah tapi di sini di IDX karbon itu dia menggunakan teknologi blockchain. Tujuannya untuk apa? Untuk akses perdagangan karbon berkualitas tinggi dengan keamanan terbaik dan kemudahan dalam bertransaksi gitu ya. Jadi IDX karbon ini sudah menggunakan teknologi blockchain begitu. Cuma ketika saya cari tahu ini belum dijelaskan ya. Kenapa harus menggunakan teknologi blockchain, kemudian dampaknya apa, dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian mengapa di IDX karbon ya. Jadi teman-teman yang meneliti tentang IDX karbon itu mereka punya empat prinsip ya. Pertama adalah transparansi bahwa perdagangannya terpercaya dan kredibel, kemudian ada keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh publik, kemudian efisiensi itu biaya perdagangannya, transaksi perdagangannya cepat dengan biaya yang terjangkau, kemudian likuiditasnya tinggi untuk mendapatkan harga terbaik, dan kemudahan akses ya tentu melalui sistem digital pasti ada kemudahan akses gitu ya. Jadi yang penting untuk saya ketahui juga adalah teknologi blockchain ini ya di IDX karbon. Jadi pemangku kebijakan di Indonesia sudah menyusun IDX karbonnya dengan menggunakan teknologi blockchain. Tapi setelah saya pelajari web laman resmi ini saya belum temukan penjelasan terkait dengan teknologi blockchain. Ini lebih lanjut ya. Oke kita terus ke bawah. Nah ini ada mekanisme bursa karbon, ada dua jenis ya, allowance market dan juga offset market gitu ya. Nah ini kalau allowance market ini penjelasannya ya, mekanisme cap and trade yang umumnya diterapkan pada perdagangan karbon yang bersifat wajib. Jadi nanti itu akan ada istilahnya PTBAE PU ya, Persetujuan Teknis Atas Batas Emisi Pelaku Usaha. Berarti ini perusahaan ya. Jadi ada kuota atau allowance yang diberikan pada periode tertentu. Nah pelaku usaha, jadi kata kuncinya di sini ya, pelaku usaha yang melewati cap gitu ya, melewati batas gitu, dapat membeli unit karbon dari pelaku usaha yang memiliki kelebihan cap gitu ya. Jadi pelaku usaha yang melewati cap, jadi yang sudah melewati batas emisinya gitu ya, sederhananya ya, itu dapat membeli unit karbon dari pelaku usaha yang memiliki kelebihan cap gitu. Jadi yang batas emisinya itu masih ada jeda gitu ya, atau masih ada kelebihan cap lah istilahnya. Nanti kita akan bahas tentang allowance market ya. Mungkin saya pelajari dulu, nanti mungkin kita buat videonya. Nah kemudian yang kedua itu ada offset market ya, yaitu istilahnya yaitu SPEGRK. Jadi nanti di IDX Carbon, nanti teman-teman yang melihat IDX Carbon itu, atau Bursa Carbon Indonesia pasti akan membahas PT BAI PU dan juga SPEGRK, yaitu sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang biasa dikenal dengan Carbon Offset memperdagangkan unit karbon dari usaha dan atau kegiatan lain dari aksi mitigasi perubahan iklim gitu ya. Nah kalau mungkin dalam pemahaman awam saya, mungkin ini masuk ke katingan mentaya proyek itu bukan ya. Pelaku usaha dapat membeli unit karbon untuk digunakan dalam memenuhi target penurunan emisi atau memiliki komitmen dalam carbon neutral atau net zero emission gitu ya. Nah mungkin ini, ini kan tadi kata kuncinya pelaku usaha ya. Dapat membeli dari pelaku usaha berarti ini perusahaan dengan perusahaan gitu ya. Kalau ini pelaku usaha itu ya, angka perusahaan itu dapat membeli unit karbon dari aksi mitigasi perubahan iklim. Berarti yang mungkin sebagai contoh katingan mentaya proyek itu masuk di sini ya. Jadi hubungannya bukan perusahaan dengan perusahaan, tapi perusahaan dengan aksi mitigasi perubahan iklim. Jadi mungkin dalam pemahaman saya yang awam ini, katingan mentaya proyek itu bisa masuk di contohnya untuk yang offset market. Mungkin nanti saya akan pelajari juga istilah allowance market ini dan offset market ini dan perbandingannya di bursa karbon dunia yang lain nanti kita akan buat videonya. Oke kita ke bawah nanti ada fitur tradingnya, ini ada lelang gitu ya, ada reguler, ada negosiasi, dan ada marketplace. Nah ini mungkin yang teman-teman yang mungkin nanti sudah pernah bertransaksi ya di bursa karbon Indonesia itu bisa lebih memahami konsep ini. Cuma karena saya tidak terlibat gitu ya, mungkin saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Lelang ini seperti apa gambarannya, kemudian reguler ini seperti apa, dan seterusnya. Mungkin nanti harapan saya di laman resmi ini bisa ditambahkan grafik atau alur kalau negosiasi itu seperti apa, sehingga akademisi seperti saya yang awam yang tidak terlibat langsung itu juga bisa memahami gitu ya. Oke nanti akan saya pelajari ya fitur trading atau perdagangan di bursa karbon ini. Kemudian ini ada videonya ya, EDX Carbon itu adalah bentuk komitmen bursa efek Indonesia untuk mencapai net zero emission gitu ya. Nah ini ada testimoni. Nah ini jadi ya komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju net zero emission di tahun 2060 gitu ya. Nah jadi bursa karbon ini juga mengakomodir bagaimana agar pelaku usaha atau manajemen perusahaan itu juga bisa terlibat dalam konteks perdagangan karbon di Indonesia gitu ya. Oke ini ofisnya di gedung BEI ya dan seterusnya. Nah sekarang yang menarik mungkin kita masuk ke satu-satu ya di menu di atas itu ada produk, nah ini kita klik juga PT BAE PU yang tadi kita bahas ya yang di allowance market dan offset market ya. Oke jadi apakah informasi yang kita dapat di sini merupakan mekanisme cap entry yang umumnya diterapkan pada pasar karbon wajib. Pelaku usaha yang ditetapkan pemerintah diberi cap atau persetujuan teknis batas atas berupa alokasi kuota gitu ya pada periode tertentu. Jadi setiap perusahaan itu mungkin nanti pemerintah ya melalui kementerian terkait mungkin ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu memberikan PT BAE PU itu berupa kuota gitu ya pada periode tertentu. Jadi ada kuotanya. Jadi pelaku usaha yang melewati kuota itu dapat membeli unit karbon dari pelaku usaha yang kuotanya masih tersisa gitu lah istilahnya ya. Jadi perusahaan A yang sudah melewati capnya itu bisa membeli unit karbon dari pelaku usaha atau perusahaan lain yang belum memiliki apa namanya belum melewati capnya. Jadi kuotanya itu masih ada gitu ya. PT BAE PU juga bisa didapat melalui mekanisme leleng yang diselarakan oleh kementerian terkait gitu ya. Jadi ini perusahaan dengan perusahaan. Jadi perusahaan yang sudah melewati capnya nah itu bisa membeli unit karbon dari perusahaan yang belum melewati capnya. Jadi dengan kata lain dia punya kelebihan kuota gitu. Jadi ini skema antara perusahaan dengan perusahaan. Nah cuma ketika saya ini ya apa namanya ketika saya cari datanya ini belum ada gitu ya. Oke yang PT BAE PU. Kemudian kalau SPE GRK. Jadi kalau teman-teman apa sih produk dari Bursa Karbon Indonesia itu menurut web ini ada dua ya yaitu PT BAE PU dan juga SPE GRK gitu ya. Nah apa sih SPE GRK itu? Itu adalah sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca yang biasa dikenal dengan karbon kredit. Adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, verifikasi, dan seterusnya. Kalau tidak salah salah satu perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu bisnisnya itu adalah melakukan verifikasi terkait dengan emisi ya yang dimiliki oleh perusahaan. Cuma saya lupa nama perusahaan yang layanan bisnisnya itu adalah verifikasi emisi untuk perusahaan lain gitu ya. Mungkin yang teman-teman tahu silakan memberikan komentar ya agar saya juga bisa mencari perusahaannya. Nah nanti itu akan tercatat dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim gitu ya. Nah perusahaan dapat membeli unit karbon untuk digunakan dalam memenuhi target penurunan emisi atau memenuhi komitmen dalam karbon netral atau net zero emission. SPI GRK ini dapat dipergangkan per proyek melalui mekanisme lelang di mana pelaku usaha dapat melakukan jual-beli SPI GRK ini melalui Bursa Karbon gitu ya. Nah jadi itu perbedaan antara PT BAIPU dan juga SPI GRK. Jadi kalau SPI GRK ini dia harus ada pengukuran, pelaporan, dan tercatat dalam sistem regresi nasional pengendalian perubahan iklim. Kalau yang PT BAIPU kan tidak perlu ya seperti itu gitu. Oke nanti akan saya cari tahu juga PT BAIPU itu seperti apa, skemanya SPI GRK itu seperti apa skema produknya ya. Jadi kita buat videonya coba ya. Nah ini serinya ini yang sudah terdaftar berarti ya di sistem registri nasional ya pengendalian perubahan iklim gitu ya. Cuma ketika saya klik ini tidak ada informasinya ya. Nah ini produknya seperti apa begitu jenisnya. Cuma di sini ada keterangan 2013 sampai 2023. Jadi ini ada 4 produk. Ini standar seri pengelompokan unit SPI GRK gitu ya. Jadi ini standar pengelompokan unit untuk produk dari SPI GRK. Jadi berdasarkan Indonesia Nature Based Solution. Nah ini bedanya apa ya antara 1, 2, 3, 4. Karena ada verifikasi internasional ini bedanya seperti apa. Nanti kita coba cari tahu ya. Nah jadi ini adalah produk SPI GRK yang terdaftar ya. Yang kalau tidak salah ini yang diperlengkakan di hari pertama bursa ya. Itu adalah proyek Lahendong unit 5 dan 6 dari PT Pertamina Geothermal Energy ya. Kalau tidak salah ini kodenya PGEU. Dan pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi. PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang. Kalau tidak salah ya ini adalah produk yang diperjualkan di hari pertama deh. Untuk bursa karbon kalau tidak salah ya. Mungkin nanti kita cari datanya. Oke nanti kita bahas lagi ya terkait dengan PT BAE dan PU dan juga SPI GRK ini ya di video berikutnya coba ya. Oke kemudian kita masuk ke menu data. Di sini ada perdagangan. Kita klik. Kalau biasanya di Bursa Efek Indonesia kan ada data perdagangan harian gitu ya. Nah ini ada laporan perdagangan harian ya. Ini 1 Desember 2023 berarti kemarin volumenya seret-seret berarti asumsi saya ini tidak ada perdagangan ya. Pengguna jasa 41. Ini pasar reguler. Harga pembukaan 59.200. Harga penutupan 59.200. Volume ton CO2 strip. Berarti apakah ini artinya tidak ada perdagangan berarti ya. Karena tandanya semua strip-strip-strip ini baik di pasar non-reguler, pasar lelang, dan negosiasi berarti saya kalau menurut awam saya ya berarti ini tidak ada perdagangan ya kemarin ya terkait dengan di Bursa Karbon. Memang kan likuiditasnya tidak seperti Bursa Efek Indonesia ya. Bursa saham gitu lah ya yang rame gitu ya untuk perdagangannya. Karena kan sifat dari Bursa Karbon ini kan tidak seperti Bursa Saham begitu ya. Nah jadi notenya di sini yang teman-teman harus perhatikan bahwa pihak otoritas Bursa Karbon itu hanya merilis data transaksi itu berdasarkan harian ya. Daily basis only gitu ya. Jadi berdasarkan data harian dari perdagangan di Bursa Karbon. Cuma kan memang karena Bursa Karbon ini sudah dimulai September kan kalau kita melakukan riset kan kita perlu data perdagangan itu dari awal ya dari awal pembukaan sampai hari ini. Cuma kalau yang dirilis hanya data harian kan kita juga susah juga ya melihat tren dari perdagangannya misalkan atau siapa-siapa saja yang bertransaksi gitu ya. Nah itu kita juga perlu data itu gitu sih ya. Cuma ini kan karena data harian berarti kalau kita buka besok atau hari Selasa gitu ya berarti yang hari Senin gitu ya. Kemudian yang hari Rebu berarti baru ada hari Selasa dan seterusnya. Jadi kita kumpulkan data hariannya seperti itu gitu. Cuma karena saya terlambat mengetahui laman resmi ini jadi data-data perdagangan yang dari awal itu kan saya tidak dapatkan gitu ya. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya ada regulasi ya. Ini ada peraturan otoritas jasa keuangan, OJK gitu ya. Oh kosong ya. Oh ini ya. PUJK nomor 14 tentang perdagangan karbon melalui Bursa Karbon. Ini yang peraturan OJK terkait dengan Bursa Karbon. Kemudian kalau peraturan Bursa, Nah ini ya, peraturan pendaftaran unit karbon melalui peraturan pendaftaran unit karbon, pengguna jasa, pengawasan perdagangan. Nanti kita coba pelajari lah regulasi-regulasi ini ya. Kemudian keputusan direksi. Nah ini menarik ya membaca. Oke belum ada ya. Kemudian surat edaran, biasanya surat edaran ini yang ada pedoman teknisnya mungkin ya. Nah ini ada biaya pengguna jasa karbon, biaya pengguna jasa Bursa Karbon dan standarisasi pengelompokan unit karbon. Yang tadi ada di SPE GRK kalau nggak salah ya, standarisasi pengelompokan unit karbon. Jadi teman-teman silakan unduh, kemudian kita nanti pelajari juga ya. Jadi ini regulasinya ada dari OJK, ada peraturan bursa, ada keputusan direksi, dan ada surat edaran. Oke kemudian ada event disininya, kita klik acara mendatang, apakah ada event untuk bursa karbon di Indonesia. Oke belum ada. Kemudian yang sebelumnya. Sebelumnya biasanya kalau di website-website itu kan ada event sebelumnya ya, ada materinya dan seterusnya gitu ya. Apa yang dibahas? Oke belum ada ya. Oh ini ada ya, acara sebelumnya. Nah ini Bursa Karbon telah mencurigakan IDX Karbon ya, sebagai pelenggara Bursa Karbon pada tanggal 26 September. Nah ini menarik, ada materialnya. Silakan teman-teman bisa klik materialnya ini, nanti kita bisa cek apa isi dari event ini gitu ya. Klik aja material ini nanti untuk mengunduh materi-materi yang ada di event sosialisasi perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia gitu ya. Oke kemudian ada berita disini, kita klik ada siaran pers, ada siaran persnya apa. Siaran persnya masih kosong ya, jadi belum ada siaran pers. Kemudian ruang berita, ruang berita juga belum ada. Kemudian pengumuman. Apakah ada pengumuman? Oke belum ada ya. Mungkin karena Bursa Karbonnya juga masih baru ya, baru berjalan kurang lebih tiga bulan, jadi saya rasa news kemudian siaran pers itu masih disiapkan lah ya untuk pengembangan di laman resmi ini. Jadi ini sangat wajar ya, mengingatkan prakteknya juga baru, laman resminya juga masih dalam pengembangan dan seterusnya. Jadi kita sebagai pencari informasi ya untuk riset itu kan juga harus memahami hal seperti itu gitu. Oke kemudian kita klik join us ini ya. Apa ada di menu join us ini ya. Join us ini berarti yang undangan untuk bertransaksi perusahaan-perusahaan ya, agar dia mau masuk ke Bursa Karbon di Indonesia. Nah ini ya tata cara pendaftaran pengguna jasa Bursa Karbon. Jadi yang perusahaan-perusahaan yang ingin terlibat dalam Bursa Karbon, nah ini bisa informasinya sudah jelas ya. Ada tautan pendaftaran, kemudian ada formulir, dan seterusnya gitu ya. Jadi pihak yang dapat menjadi pengguna jasa Bursa Karbon adalah Badan Hukum Indonesia. Jadi ada permohonan, ini tautannya, kemudian ada support-nya juga ya, email untuk support. Kemudian ada dokumen nanti yang harus disiapkan di tautan ini, jadi dokumennya ini saja yang lengkap gitu ya. Jasa Bursa Karbon juga ada, kemudian pengguna jasa Bursa Karbon, pendaftaran pengguna jasa Bursa Karbon. Nah ini bedanya apa ya? Satu dengan, oh ini pembukaan rekening ya, berarti ini adalah yang, berarti ini peserta ya di jasa Bursa Karbon, yang ini adalah pembukaan rekening efeknya ya. Kemudian biaya, dalam hal penggunaan jasa Bursa Karbon, pengguna jasa harus membayar biaya-biaya sebagai berikut. Oke coba kita buka ya, biaya-biayanya apa saja. Oh ini ya, biaya pengguna jasa Bursa Karbon. Silahkan kita klik download dulu. Nah surat edaran, direksi pengguna jasa Bursa Karbon ya. Nah ini biaya transaksinya sudah jelas, kemudian pasar reguler biaya penarikan dana 25.000 rupiah gitu ya, perpenarikan dana dari rekening pengguna jasa Bursa Karbon. Oh yang menarik ini ada biaya pelatihan tambahan ya. Pengguna jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya pelatihan tambahan. Oke. Sebesar 1 juta. Jadi ada biaya, apa namanya? Pelatihan tambahan gitu ya. Jadi biaya transaksinya seperti ini ya. Biaya pendaftaran unit karbonnya itu 0 rupiah per ton unit karbon. Kemudian biaya transaksi unit karbon di Bursa Karbon, jadi pasar reguler 0,11 persen ya. Kemudian pasar relang PBK 0,22 persen gitu ya. Oke. Ya menarik, mungkin nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Oke ini join us berarti yang teman-teman tertarik. Ada badan hukum di Indonesia tertarik terlibat di Bursa Karbon, jadi ikuti panduan ini gitu ya. Oke, pengalaman saya menggunakan laman resminya ini cukup bagus ya. Banyak informasi-informasi yang dapat saya peroleh ya. Untuk akademisi awam seperti saya terkait. Apa sih Bursa Karbon itu? Kalau di Indonesia itu Bursa Karbonnya seperti apa? Ini laman resmi yang sangat membantu ya. Memberikan informasi kenapa harus ada Bursa Karbon, kemudian produknya seperti apa, data perdagangannya meskipun harian gitu ya, tapi kan harus juga ada arsipnya ya mulai dari awal transaksi sampai hari ini gitu ya. Tapi karena websitenya atau laman resmi ini masih dalam tahap pengembangan, kita juga bisa pahami ya bahwa ini sudah baik sekali ya user interface-nya, kemudian ini juga cukup interaktif lah ya laman resmi ini gitu. Oke mungkin nanti saya pelajari lagi ya teman-teman terkait dengan produk ini ya, seperti PTBIPU dan SPIGRK ini seperti apa, kemudian saya cari coba data perdagangan Bursa Karbon dari awal sampai hari ini gitu, seperti apa ya dan seterusnya gitu. Jadi menarik untuk menunggu bagaimana update dari laman resmi dari IDX Karbon ini ya, semoga kedepannya websitenya semakin bagus, informasinya lebih lengkap, lebih komprehensif sehingga kita akademisi yang awam ini bisa melakukan riset terkait dengan Bursa Karbon itu dengan baik begitu ya. Oke teman-teman demikian video kali ini ya terkait dengan pengalaman saya membuka laman resmi dari Bursa Karbon di Indonesia, edxkarbon.co.id. Semoga bermanfaat ya, silakan disebarkan video ini jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Saya tunggu komentar dan saran kritik juga teman-teman di kolom komentar ya, jadi kita coba pelajari lebih lanjut tentang Bursa Karbon di Indonesia ini seperti apa gitu ya. Oke demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya tunggu komentar dan saran teman-teman ya di kolom komentar ya untuk video berikutnya ya. Terima kasih, semoga teman-teman selalu sehat dan kita jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.